Intro Jambore lingkungan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup dan Hari Menanam Pohon Indonesia Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Sabi Lulungan Kabupaten Bandung Dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Bandung Dadang M. Naser Serta dihadiri oleh Kapol Restoreang, Kejari, dan Lanur Sulaiman serta para kades dan camat Jambore kali ini banyak yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup Baik kampung sehat, kampung bersih, dan kampung sabar Bupati Kabupaten Bandung menegaskan bahwa stop membuang sampah sembarangan Dikarenakan sudah dibentuk badega lingkungan yang ditugaskan untuk memantau yang membuang sampah sembarangan Kementerian Lingkungan Hidup itu ada kegiatan sebelumnya Ada pelatihan batuan yang harus dikerjasama dengan Dodik Rindam Tiga Siliwangi di Pangalengah Menghasilkan dari kadar-kadar lingkungan yang tadi menyatakan diri sebagai badega lemur Badega lingkungan, jaga kampung, akur jenul, pancak di Nagalu Itu tadi ada iel-ielnya sampai ada lagunya Pembenjian Ruta WKRA, pembenjian tingkat di calana Di Kabupaten Bandung sampah yang diangkut setiap harinya mencapai 1.440 ton Untuk mengangkut sampah tersebut masih kekurangan armadanya Maka diharapkan semua elemen masyarakat harus sadar bahwa sampah merupakan tanggung jawab kita bersama Yang juga saya mohon bantuan kepada para media untuk terus menginvasi agar rakyat tidak membuang sampah sembarangan Setiap ada kegiatan besar saya mohon persiapkan wadah sampahnya, tempat sampahnya Supaya ada operasi semut Bayangkan berapa ton, 1.440.000 ton per hari sampah yang dihasilkan oleh rakyat Kabupaten Bandung Dengan jumlah penuh diukum 6 juta Yang terangkut oleh armada kita yang kesah dimukti paling 350 ton Yang diselesaikan secara organik oleh aktivitas masyarakat itu 500 ton Nah sisanya kemana Nah itu pasti dibuang sembarangan Oleh karena stop buang sembarangan Stop buang sampah sembarangan Kita bisa pilih, 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 sampah Sampah jadi sumber energi, sumber organik Organik jadi buang lagi Dari Soreang Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi Hadas TV melaporkan Dari Soreang Kabupaten Bandung Terima kasih telah menonton!